... Kerusakan jalan menuju objek wisata Bukit Lawang di Kabupaten Langkat akan tuntas di tahun 2017. Lebih kurang sepanjang 60 km jalan provinsi dari Binjai hingga Bukit Lawang diharapkan kondisinya akan lebih baik tahun depan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi usai meninjau pengaspalan dan pembuatan parit di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Didampingi Bupati Langkat Nge Sesi Tepu, Tengku Eri meninjau beberapa titik proyek perbaikan jalan menuju Bukit Lawang di antaranya Kecamatan Kuala, Salapian, dan Bahorok. Kerusakan jalan sepanjang 7 km dikerjakan secara bertahap mulai tahun ini dan diharapkan tuntas tahun depan. Tahun ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dines Bina Marga sedang mengerjakan beberapa proyek perbaikan jalan di Kabupaten Langkat yaitu Binjai Kuala 2 km, Kuala Timbang Lawang 4 km, Tanjung Selamat Namo Unggas Tangkahan 1,5 km, Namo Ukur Batas Karo 2 km, Tanjung Pura Tanjung Selamat 2 km, dan Simpang Pangkalan Susu Kota Pangkalan Susu 2 km. Tahun ini sudah kita perbaiki beberapa ruas jalan yang ada dari Bukit Lawang ke Bukit Lawang sampai juga ke Binjai. Sisa yang belum diperbaiki itu lebih kurang hanya tinggal 6 sampai dengan 10 km. Kita harapkan tahun depan kita akan tuntas semuanya. Jadi, hari ini secara bertahap, 2016 sudah kita masukkan dalam BPD Provinsi, dan di 2017 benar-benar jalan dari Bukit Lawang sampai ke Bukit Lawang, dan juga Bukit Lawang ke Binjai. Totalnya lebih kurang 60 km. Mudah-mudahan akan bisa baik semua kondisinya. Dari Kabupaten Langkat, Dinas Kominfo Sumut melaporkan. Bukit Lawang ke 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 Bukit Lawang